Hai, selamat datang di Vlog News, nge-vlog sambil nge-news. Saat ini di Jepang lagi musim dingin dan peralihan ke musim semi. Musim semi baru akan tiba di akhir Maret sampai dengan di bulan Mei. Biasanya sih kalau musim semi sudah apa sih? Sakura bermekaran. Tapi kita gak bicara tentang sakura dan musim semi yang belum datang. Kita bicara soal musim dingin di mana salju masih turun dengan suhu 2 derajat Celcius. Baiklah kalau kita langsung aja dengarkan dan juga lihat video yang satu ini yang dikirimkan oleh Tanisan dan Ikumisan dari stasiun Yokohama. Inilah suasana musim dingin saat di Jepang. Ya, meskipun musim dingin akan berganti dengan musim semi di akhir bulan Maret ini, tapi salju masih saja turun. Tampaknya salju enggan untuk pergi. Video ini dikirim khusus oleh warga Jepang Akihiko Kashitani dan Ikumisan. Disini terlihat jelas putiran salju yang turun terus membasahi lintasan kereta di stasiun Yamate dan stasiun Yokohama. Jelang peralihan musim dingin ke musim semi, suhu di Jepang akan terasa lebih dingin berkisar 2 derajat Celcius. Salju akan segera berhenti dan berganti dengan sakura yang berdekaran di musim semi. Jadi, kita tunggu saja video berikutnya. Arigatou gozaimasu, Tanisan dan Ikumisan atas kiriman video kerennya untuk vlog news ya. Vlog, sambil kenyus. Terima kasih telah menonton!